Bagi kami, saya pribadi paling bahagia menyaksikan bahwa PKB terus di bawah kepemimpinan Gusimin. Itu yang paling penting, itu yang prioritas utama, dan itu yang sudah terlaksana, itu yang paling penting. Kami semua senang sekali bahwa Gusimin memimpin lagi, dan insya Allah kemarin lompatan kepercayaan masyarakat pada PKB itu sangat tinggi. Jadi itu aja. Dan buat teman-teman di Handura di sini, saya tadi sampaikan, ya teruslah bekerja menggunakan hati nurani. Karena itu yang sedang dibutuhkan hari ini di Republik ini. Cukup teman-teman? Ya memang sudah seharusnya begitu. Jadi itu sesuatu yang memang keputusan MK itu harus ditaati dan diwujudkan dalam bentuk PKPU Kita boleh setuju dan tidak setuju, suka dan tidak suka Tapi begitu itu jadi putusan, hormati putusan Saya menjalani itu ketika proses kemarin, tahun lalu sampai dengan pilpres selesai Kita sampaikan aspirasi kepada MK, tapi begitu MK memutuskan, maka taat Dan itulah sikap kenegarawanan harus ada Begini, kekhawatiran itu harusnya tidak Tidak ada Jika beberapa waktu terakhir ini tidak ada usaha-usaha untuk melenceng dari putusan MK Nah ini harus dikembalikan, apa dikembalikan? Kepercayaan kepada negara Kepercayaan kepada negara harus dikembalikan Bagaimana keputusan MK, rakyat kok sampai khawatir Ada sesuatu yang salah di sini Harusnya kalau sudah jadi putusan MK semua duduk tenang Kenapa sudah putusan MK kok? Nah khawatiran ini tanda bahwa kepercayaan menurun Nah ini harus dikembalikan Negara harus menjadi pihak pertama Yang mengembalikan kepercayaan rakyat dengan cara mentaati semua putusan dari mahkamah konstitusi Putusan pengadilan Sehingga rakyat percaya pada negara Nah sekarang situasi ini ada Ya diawasi sampai tuntas Sesudah itu pemerintah harus kerja Untuk mengembalikan kepercayaan Gitu ya Udah lah masyarakat Gak usah masyarakat jalan semuanya Semua bekerja dengan hatinya Ya kan organik semuanya Betul gak? Panggilan hati gak ada yang memberikan komando Menurut saya malah sudah biarkan jalan terus Ini adalah Wujud di bulan kemerdekaan Kita menyaksikan bangkitnya Kembali Rakyat untuk menjaga kehidupan berkonstitusi kita Udah siap ini Oke? Makasih ya Udah cukup selesai Udah makasih ya Di antara banyak sumber informasi Kami layak dipercaya Karena kami Menggali lebih dalam Berpihak pada kebenaran Berpegang pada data dan fakta Agar layak Anda jadikan referensi Kompas TV Independent Terpercaya Terpercaya